Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kee Bagus Purwas Pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri Watan Pewaris Ilmu Laduni Sunan Kalijaga Seperti yang sudah kita ketahui selama ini Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari wali Songo yang termasyur dengan karomah yang dimilikinya Bahkan ilmu laduni miliknya sulit dijangkau oleh akal sehat manusia Perlu diketahui ilmu laduni adalah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa seseorang Dan berasal dari Tuhan semesta alam tanpa melalui perantara atau dipelajari sebelumnya Bahkan disebutkan beberapa ulama masih mempraktekkan keilmuan tersebut Dalam kitab kuno ilmu titan jawa disebutkan ada beberapa ciri-ciri Watan sebagai pewaris ilmu laduni Sunan Kalijaga Berikut adalah ciri-cirinya Mengalami kondisi tertentu selama dalam masa kandungan Kondisi tertentu disini adalah suatu kondisi yang membuat si bayi masih berada di dalam kandungan Merasakan suatu keprihatinan selama sembilan bulan masa kehamilan Keprihatinan ini sejatinya berasal dari situasi yang dialami oleh kesusahan orang tuanya Bisa berupa kesusahan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain Kondisi seperti ini akan membuat si jabung bayi semakin dekat dengan Tuhan semesta alam Sehingga selama sembilan bulan tersebut akan terjalin suatu ikatan yang kuat di antara bayi dan penciptanya Ketika dilahirkan bayi tersebut bertepatan dengan berkumandangnya suara adhan Ciri yang kedua dari Watan Pewaris Ilmu Laduni Sunan Kalijaga Adalah ketika dilahirkan bayi tersebut bertepatan dengan berkumandangnya suara adhan Adanya semburat-urat berwarna biru pada pundak sisi sebelah kanan kiri Jika dilihat secara batin bayi tersebut ada yang mendampinginya Bagi Watan Pewaris Ilmu Laduni Sunan Kalijaga ini adalah jika dilihat secara batin bayi tersebut ada yang mendampinginya Ketika bayi tersebut beranjak dewasa Sosok pendamping tersebut akan mulai mengajak berkomunikasi Dan akan memberi petunjuk-petunjuk yang pasti mengenai rahasia-rahasia alam semesta Dan orang pertama yang akan mengetahui hal ini biasanya orang tua Memiliki intuisi yang sangat kuat Watan tersebut biasanya memiliki intuisi yang sangat kuat Oleh karena itulah Watan tersebut akan dapat memahami segala sesuatu tanpa melalui proses intelektual Dan tanpa belajar secara akademik akan bisa mengetahui segala hal Tidak memiliki rasa sombong Yang ada pada dirinya adalah rasa kerendahan hati dan siap sedia dalam membantu orang lain Meskipun dia tahu segala hal Tapi biasanya akan lebih memilih untuk memendam hal tersebut Dirinya juga tidak sembarangan bicara kepada hal yang umum Jika dia mempunyai kemampuan ilmu laduni Bahkan pewaris ilmu laduni cenderung tidak merasa mempunyai kemampuan atau kelebihan tersebut Watan yang mewarisi ilmu laduni adalah selalu menjaga diri dari perbuatan dosa Nah untuk Watan yang mewarisi ilmu laduni ini merupakan orang yang bersih hatinya Kebersihan hatinya dapat dilihat dari pola hidupnya yang selalu dekat dengan Tuhannya Pribadinya tenang menjalani kehidupan dan juga punya cara tersendiri saat menghadapi masalah Yaitu bukan dengan cara emosi ataupun egois namun solutif dan penuh kasih Watan tersebut tidak materialistis Hal itu karena ilmu laduni yang diperolehnya adalah buah gaya selasanya Atas berbagai ujian dari Tuhan dan semua gerak hidupnya bersandar kepada Tuhan Dirinya tidak pernah mengharapkan imbalan pujian serta pamrih apapun dan dari siapapun Tetapi senantiasa ikhlas lahir batin karena Tuhan yang maha kuasa Memiliki aura wajah yang bersinar dan teduh Dengan kedekatan diri kepada Tuhan dan segala keikhlasan hati yang dimilikinya Tentu saja otomatis akan berpengaruh pada orangnya terutama pada wajahnya Kekuatan untuk mengikuti hati nuraninya cenderung lebih kuat daripada mengikuti akal pikirannya Memiliki kekuatan batin atau spiritual yang sangat kuat Ciri yang terakhir adalah memiliki kekuatan batin atau spiritual yang sangat kuat Maka tidak heran mereka yang mewarisi ilmu ini dapat berinteraksi dengan alam goib di sekitarnya Demikianlah ulasan mengenai ciri-ciri pewaris ilmu laduni Sunan Kalijaga Apakah Anda termasuk dari salah satu ciri di atas? Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!